Abad Suara Tepian, kami bersama dengan Bapak Erwin Sihite, seorang pengusaha, anak bolok sanggul yang lahir dan besar di Jakarta, ingin mengabdi untuk Humbang Hansududan. Dia berpasangan dengan Birma Sinaga untuk mencalonkan pimpinan daerah, bupati, dan wakil bupati. Kita akan bertanya Pak Erwin Sihite, apa gagasan dan pikirannya untuk memajukan Humbang Hansududan? Horas, Pak Erwin. Horas, Pak Hotman, Pak Parak. Bang, terima kasih waktunya. Apa kira-kira gagasan dan pikirannya untuk memajukan Humbang Hansududan? Baik, terima kasih. Suara Tepian, ini bukan suatu perjalanan yang singkat, bukan hal yang baru, ke instan yang kami lakukan. Kerinduan akan kemajuan di Humbang dan juga keberlanjutan. Agar Humbang itu boleh dan bisa setara dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sikiraya Otoba, bahkan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Kewaljawa ini. Memang saya lahir besar di Jakarta, lebih banyak waktu saya diuniskan di Kewaljawa ini ketimbang di Humbang. Dan saya juga rata badan baru, terjun langsung ke Pembang, ke Ruk Sanggul bahkan. Sebagai pengusaha, Bang Erwin, apa yang harus dilakukan karena satu, kerinduan dan kerinduan masyarakat di Humbang Hansududan soal infrastruktur. Tidak semua desa-desa di Kabupaten Humbang Hansududan, terutama di beberapa kecamatan di Papatar itu, masih sangat banyak jalan-jalan ke desa yang sulit dilalui ke merah. Apa kira-kira solusi yang Pak Erwin dan Pak Birumatawan? Ya, kami dalam beberapa kali berhiusi dengan ini bersih, dan juga relawan-relawan yang dulu berhubung dalam, ketika kami diajak ke depan-depan beras kepada Pembangsa Desara ini, kami melihat ini tersebut merupakan sesuatu isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Tidak usah mungkin ke KPK Papatar, Pak Pak Parang. Kampung kami di desa Siliang Drosambu, tidak sampai 1 km dari pusat pemerintahan Humbang Hansududan. Itu kalau kita lihat jalan di depan rumah kami, itu jauh dari layak. Sehingga kami juga sedih ya, bagaimana daerah-daerah yang, daerah yang terluar yang jauh dari pusat pemerintahan, seperti apa kondisinya juga, tidak bisa bayangin. Untuk yang dekat saja dari pusat pemerintahan, itu sangat memperyakinkan. Dan sebenarnya banyak solusi yang bisa kami tawarkan untuk kebaikan infrastruktur yang ada di rumah. Dana alokasi khusus yang bisa kita minta dari tempat pusat, untuk memperkenalkan perisi, untuk berada dari dana aspirasi yang bisa diperaih atau diperhatikan oleh wakil-wakil rakyat yang diperkenalkan masyarakat sesatunya. Selain itu CSR dan juga, mungkin perhatian sedepan kita bisa undang anak-anak rantau yang punya kerinduan, kita bisa siasat sebagai tanggung jawab moral atau perangkat publik, mungkin seperti itu. Tapi ya pasti kami akan menginseng-inseng dulu kebutuhannya, seperti apa yang menjadi prioritas untuk kami tuangkan bersama-sama dengan Bupati, juga berwakil rakyat yang terhumbang. dihumbang juga dikelupkan bagaimana sulitnya bubuk dan makannya bubuk, termasuk bibit. Petani tidak mendapatkan bibit unggul. Dan ada itu bibit yang dianggap nomor 2 atau kelas bawah lah. Apa solusi juga ini penting, karena mayoritas penduduk hubang hasil dutan itu kan petani. Nah, jadi memang terkait bibit dan bubuk. Saya sendiri melihat dengan mata kepala sendiri, pada saat bulan Februari saya ke sana, saya di Sileang, pendiri saya Sileang, dan juga beberapa ada. Saya melihat bahwa bubuk yang diberikan, bubuk sufi yang diberikan kepada para petani itu secara kuantitas masih jauh dari ideal. Dan memang bubuk ini bukan isu lokal atau regional, memang bukan isu nasional. Tapi kita bisa mendorong, karena kita sedia bubuk di daerah kita dalam bekerja sama dengan BUMD, atau bayaran. Contohnya misalnya mungkin kita cari untuk BUMD atau perusahaan daerah yang bersedia menjadi off-taker dan perperlian, tapi kita bayar di depan dengan bubuk sehingga mereka bisa mendapatkan hasil pertanian optimal. Arat tip kedua adalah kita mengembangkan bubuk organik. yang saat ini sudah banyak dikembangkan, sudah ada dikembangkan, dihubungkan oleh keblok kawan saya sendiri, Al-Nurku Manjaol. Kita bisa tingkatkan ke masyarakat produksinya sehingga setidaknya mampu mengurangi kebolongan dari pekerjaan bubuk ini. Nah, bibit juga memang, saya juga pernah mendengar isu itu, bahwa bibit yang diterima oleh pertanian, diterima oleh pertanian itu bukan dibit yang unggul. Kita punya banyak jaringan di kemurian pertanian, di balai-balai bibit. Ya mungkin nanti ke depan kita-kita ajak bicara, duduk satu jam seperti apa. Apalagi kami juga ingin fokus pada produk-produk perlahan yang unggulan yang terdapat khas dari bubang seperti Hamijon, kemudian Andaliman, dan juga darah Belanda, juga bawang artinya yang juga dikuali bagus, sehingga kita bisa fokus. Para petani bisa, selain kopi tentunya ya, bisa mengembangkan produk-produk baru yang mempunyai nilai buah tinggi dan dunia ke depan. Nanti kalau jadi-jadi wakil bubani yang mengaksudkan, kita berharap ada berubang. Terutama demokrasi, karena beberapa waktu lalu, memang kabupaten ini menjadi perbicaraan sejagat. Karena mere-demokrasi, ketahannya mengusahakan kotak kosong di Bupang Sudutang. Dengan keadaan sekarang tidak mungkin lagi kotak kosong. Kita terbuka untuk berdemokrasi. Soal demokrasi apa, kita bisa menanggalkan. Ini memang satu kedencayaan memang. Sebenarnya seorang ketika dia running for Bupati, atau Gubernur, atau Presiden, mereka ingin mendapatkan kemudahan dalam perjuangan. Tapi sedari awal, tukar pikiran kami dengan Pak Bupati, juga dengan tim Sabas yang sudah lebih dulu berkegiatan, kami senang. Kami tidak pernah merasa dirugikan dengan adanya keputusan MKR berenggantung itu. Kami sangat ingin bahkan hidup berkandidat operasi. Semakin banyak calon yang maju, semakin banyak pilihan yang tersedia bagi masyarakat rumah kesebutan untuk memilih siapa yang terbaik dari para calon itu. Sehingga nantinya masing-masing kandidat, pasien, itu memberikan bebasan-bebasan yang real, yang dapat diterima secara logika oleh masyarakat cuman kesebutan. Bukan hanya gagasan-gagasan yang langit, yang tidak membumi, gitu. Saya sangat sedih juga kalau ada pasun yang menjajikan dan itu, tapi padahal sebenarnya itu adalah bagai tunggu merindukan buah. Sesuatu hal yang tidak bisa atau sulit kita capai dalam waktu yang sangat singkat, 5 tahun periode pertama seorang sekala daerah. Jadi, dengan banyak calon dan maju, kami sangat senang kontestasi akan dinilai secara kualitas bahwa gagasan dan ide yang original, yang real, yang dapat diterima masyarakat, itu akan dipilih. Ini juga akan memberikan satu pendidikan politik khusus buat masyarakat cuman untuk mereka terbuka. Melihat calon itu bukan hanya karena ikatan untuk kebargaan, bukan juga hanya diara asal ataupun kesamaan golongan, tetapi lebih kepada cocoknya ide atau latar belakang dari kalor yang akan maju yang akan mereka pilih. Itu menjadi satu kunci utama untuk memilih. Bukan hanya sekedar ide-ide langit yang beruntung, bisa dipilih. Tapi lihat belakasannya yang real, yang mengenak kepada masyarakat, dan juga yang paling penting mereka menjejak dari calon itu sendiri. Terima kasih Pak Erwin Sihide. Demikian sahabat suara tabiang TV bisa-bisa kami dengan calon wakil bupati Kumpang Masyiputan Erwin Sihide seorang penelusaha yang berhasil di Jakarta ingin membangun kampung alamannya di Kabupaten Kumpang Masyiputan. Terima kasih.